Kami ajak Anda langsung menuju ke pengadilan negeri Jakarta Barat. Teha, apakah fonis sudah dijatuhkan? Ya, Sylvie, hingga saat ini belum ada pembacaan putusan ataupun fonis yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat, yakni Teddy Minasa di pengadilan negeri Jakarta Barat. Tadi kami memantau sejak setengah sepuluh tadi pagi di persidangan sudah dimulai, artinya ini sudah berjalan sekitar tiga jam lamanya. Dan tadi Hakim ini sudah menyampaikan terkait dengan keterangan para saksi, apa saja selama persidangan, lalu bukti-bukti apa saja yang sudah dihadirkan selama persidangan juga. Dan juga tadi Majelis Hakim juga sempat menyampaikan apa saja pertimbangan-pertimbangan yang akan dijatuhkan terhadap Teddy Minasa ataupun fonis yang akan dijatuhkan terhadap Teddy Minasa. Tadi Majelis Hakim menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan para Majelis Hakim. Salah satunya seperti Teddy Minasa yang berperan untuk memerintahkan terhadap anak buahnya, yaitu Dodi Prawiran Negara untuk menjual sebanyak 5 kg sabu yang menjadi perang bukti saat rilis di Polres Bukit Tinggi. Yang mana 5 kg sabu tersebut telah ditukarkan dengan tawas dan hal itulah menjadi salah satu pertimbangan oleh Majelis Hakim. Lalu yang lainnya juga yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim adalah saat Teddy Minasa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu yang dijualkan oleh Dodi Prawiran Negara, yaitu keuntungannya sekitar 300 juta dan telah ditukarkan ke dolar Singapur sekitar 27 ribu dolar Singapur. Hal itulah yang menjadi pertimbangan para Majelis Hakim untuk menjaduhkan fonis terhadap Teddy Minasa, karena hari ini menjadi penentuan nasib bagi Teddy Minasa apakah nantinya fonisnya akan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa ataupun hukuman mati. Sementara ini Sylvie, kembali ke Anda. Baik, kami nantikan fonis Teddy Minasa. Terima kasih, Taya.